Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Dalam rangka kegiatan Jambore Darajuang untuk Pancasila, sejumlah pimpinan relawan berkumpul dan melakukan persiapan dalam rangka mengevaluasi jalan tahap kegiatan Jambore Darajuang untuk Pancasila. Kegiatan Jambore tersebut dihadiri oleh 30.000 peserta dalam rangka ikut serta memecahkan rekor muri pembacaan teks Pancasila. Sebelum berlanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sultraline agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Rapat koordinasi tersebut digelar berkaitan dengan persiapan Jambore Darajuang untuk Pancasila pada September 2020 mendatang. Kegiatan Jambore ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang diisi oleh aktivis pelajar, mahasiswa, dan ormas yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam salah-salah diskusi bersama relawan, Sekretaris Jambore Darajuang menyampaikan keterangannya. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana silaturahmi antar lintas generasi aktivis yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga sebagai ikhtiar kami semua bahwa menjaga dan merawat Pancasila adalah tanggung jawab kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Kegiatan ini kita rencanakan sejak sebulan yang lalu. Sampai saat ini, data yang masuk di Sekretariat Jambore sudah terkumpul sekitar 1.300 lelawan yang akan bekerja, pertama melakukan konsolidasi. Kedua membangun komunikasi dengan banyak kelompok, banyak elemen, utamanya satu kotor tindak, termasuk rugus tugas COVID dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Dan yang paling utama salah satu ini adalah organisasi keagamaan, selain dari pemuda mahasiswa dan pelajar. Kita juga saat ini sudah terkoordinasi baik dengan banyak organisasi rakyat, serikat-serikat buruh, pengamen jalanan, kelompok-kelompok musisi jalanan, mahasiswa. Mahasiswa, jadi semua akan mengambil bagian untuk menyukseskan kegiatan ini. Untuk Kota Kendari sendiri, kita yang 1.300 yang tadi itu masih dalam Kota Kendari. Harapan kita di 17 kabupaten kota ini, Pada akhirnya selain Kota Kendari bisa mengumpulkan sekitar 9.000 orang. Dia menjadi panitia besar sekaligus peserta. Nah, yang sudah terkonfirmasi sampai saat ini adalah Kolaka, Buton Utara, Buton Tengah, Muna-Muna Barat, Bau-Bau, sama Konawe Kepulauan. Tinggal beberapa daerah yang memang kita terus coba koordinasikan dengan beberapa ketahuan yang ada di daerah. Mudah-mudahan, satu minggu sebelum kegiatan, semua sudah rampung. Sehingga di satu minggu terakhir, kita tinggal berpresentasif, banalisasi kegiatan. Seperti diketahui menuju Jambore Daerah Juang untuk Pancasila, banyak kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan oleh tim kreatif. Di antaranya, Sablon Baju Jambore di 18 titik dan beberapa kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Di antaranya, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-Bau. Pertama-tama, saya ingin sampaikan bahwa secara administrasi, kita sudah siapkan semua dan untuk dalam hal ini distribusi penyulatan kita sudah berjalan juga. Baik itu konfirmasi ke Korpom Pindah, ke Lugus Tugas, dalam hal ini bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan tanpa ada kendala. Dan ini bahwa semoga harapan kita akan terlaksana dengan baik setelah hasil koordinasi kami nantinya berjalan dengan lancar. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Redaksi Soltraline menggabarkan untuk Anda.